Sedulur-sedulur harus tahu Beberapa cara Untuk menjinakkan Burung perkutut Karena cara menjinakkan burung perkutut Itu tidak hanya dengan Metode mandi Ada yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya Alipati bisa bertemu lagi Dengan sedulur-sedulur Yang sedang nonton Terima kasih Semoga kita semuanya Diberi kesehatan, jiwa dan raga Diberi rizki yang banyak Berkah, amin Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Temanya itu Penjinakan perkutut Jadi ini nanti Saya akan Menjelaskan Ada berapa Metode Cara Menjinakkan perkutut Ada yang Dengan metode mandi Juga ada Tetapi Bukan hanya Metode mandi saja Untuk membuat perkututnya Jina Sebelum ke Sebelum ke Bahasan Kalau tidak teman-teman Itu komen dulu lah Kalau tidak seperti itu Biar kita itu Interaktif Ya Salam sahabat dan sebagainya Saya tanya Begini Jadi Monggo Dipun jawab Bagaimana Perasanya Jika Anda Mempunyai Perkutut Yang Jilas Jengkel Pengen Buang Atau Bagaimana Monggo Ditulis Dijawab di Pemen Langsung saja Yang selanjutnya Ada berapa Metode Atau Cara Menjinakkan Burung perkutut Nah Ini saya Adama Pertama Dengan Cara Metode Pijat Itu Bisa Jadi Kapan-kapan Saya praktekan Ya Intinya Dijak Pijat Ini Ini Dan Sayap Dan Lain Terus Yang Kedua Itu Dengan Cara Metode Mandi Itu Juga Bisa Bisa Menjinakkan Burung perkutut Kapan-kapan Saya Akan Mempraktekan Karena Dengan Mandi Itu Banyak Dengan Air Lari Juga Bisa Dengan Air Sampu Juga Bisa Dan Lain-lain Mungkin Ada Yang Lain Sementara Untuk Pemandian Ya Dengan Itu Lari Atau Metode Sampu Dengan Sampu Karena Kalau Sampu Dikasih Sampu Itu Belum Hati-hati Awasannya Kena Mata Terus Yang Selanjutnya Ada Dengan Metode Diajak Jalan-jalan Itu Bisa Perkutusnya Itu Ditaruh Di Belakang Motor Terus Diajak Jalan-jalan Juga Bisa Sampu Ditaruh Depan Juga Bisa Atau Ketika Naik Motor Dibawa Gini Atau Ditaruh Setang Juga Bisa Terus Yang Selanjutnya Itu Dengan Metode Ditaruh Di Keramean Nah Ini Contohnya Di Pinggir Jalan Jadi Banyak Orang Yang Lewat Intinya Ditaruh Di Tempat Yang Rame Gitu Dengan Tidak Terlalu Tinggi Tinggi Malah Kalau Bisa Ditaruh Di Bawah Kalau Bisa Terus Langkahnya Ketika Sudah Di Bawah Kapan Kapan Naik Ke Atas Lagi Dengan Ketinggian 1 Meter Selanjutnya Bisa Lebih Tinggi Lagi Itu Juga Bisa Terus Yang Selanjutnya Adalah Dengan Cara Memberi Air Liur Nah Ini Berang Dipraktekan Mungkin Biasanya Dipraktekan Hanya Di Burung Yang Masih Kecil Tetapi Umpama Di Di Aplikasikan Atau Diterapkan Di Burung Dewasa Juga Tidak Apa Ya Seperti 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 Pokoknya Air Liur Air Liur Kita Itu Bisa Masuk Kemulut Terkutur Seperti 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 Yang Penting Dan Air Air Minum Minum Itu Mungkin Mungkin Umpama Ada Cara-Cara Yang Lain Monggo Ditambahin Semoga Apa yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Umpamanya Saya Ada Salah Saya Minta maaf Saya Salam Assalamualaikum 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 Assalamualaikum